Seorang ayah di Pekanbaru berinisial AT, 45 tahun, dengan tega merudah paksa anak kandungnya sendiri. Tak hanya sekali dua kali, ia melakukan perbuatan bejat tersebut selama 10 tahun lamanya. Bahkan anak kandungnya itu sampai melahirkan tiga orang anak. Dikuti dari kompas.com pada Rabu 2 Maret 2022, warga kelurahan Sungai Ukai, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Riau, dengan tega menggauli darah dagingnya sendiri hingga melahirkan. Ke Polsek Rumbai, Kompol Febriandi mengatakan bahwa pelaku mencabuli anaknya sejak umur 12 tahun sampai sekarang berusia 22 tahun. Atas ulhayahnya itu, korban sudah melahirkan tiga orang anak. Febriandi mengatakan pelaku kini sudah ditangkap oleh tim unit reskrim Polsek Rumbai pada selasa 1 Maret 2022. Penangkapan tersebut terjadi setelah dilaporkan oleh keluarga korban. Sementara itu, korban tak berani melaporkan perbuatan itu karena diancam oleh pelaku. Korban diancam apabila memberitahu orang lain, pelaku akan membunuh istrinya yang tak lain adalah ibu korban. Pihak keluarga yang mengetahui nasib korban pun akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Rumbai. Pria yang bekerja sebagai buruh itu pun ditangkap oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku AT saat ini telah menegam di penjara. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Febriandi sangat menyayangkan perbuatan pelaku. Ia mengatakan bahwa orang tua yang harusnya melindungi namun malah melakukan perbuatan tak senonoh kepada anaknya. Maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!